Tiba di alun-alun kantor Bupati Tanjung Jebung Barat pada Senin pagi, kepulangan jemaah haji disambut suka cita keluarga. Tampak para jemaah tak kuasa menumpahkan air mata bahagia karena dapat kembali berkumpul bersama keluarga. 258 jemaah haji asal Kabupaten Tanja Barat tiba di alun-alun kantor Bupati Tanja Barat pada Senin pagi. Tampak ratusan keluarga jemaah menyerbu bus yang membawa jemaah haji tersebut. Suka cita keluarga langsung pecah saat bertemu jemaah yang kurang lebih menundaikan ibadah haji selama 40 hari di Tanah Suci. Tampak para jemaah tak kuasa menumpahkan air mata bahagia karena dapat kembali berkumpul bersama keluarga. Ketua Kelotar 26 BTH asal Kabupaten Tanja Barat Ahmad Yamin mengatakan perjalanan jemaah haji Tanja Barat tahun 2018 berjalan lancar tidak ada satupun jemaah yang meninggal dunia. Hanya saja terdapat dua jemaah yang belum bisa dipulangkan yakni atas nama Bujang dirujuk Rumah Sakit Batam dan atas nama Semi Minggun Karsoy yang masih dirawat di Madinah. Tanja Barat semuanya 258 BTH karena kita kan satu kuartir itu saya cuma datas satu kuartir satu kuartir itu jubahnya 447 dari kuartir apa? kuartir 25 BTH Alhamdulillah kalau untuk yang meninggal kita tidak ada Jumat dari yang kuartir 25 BTH ini 447 itu yang pulang kita sampai ke kuartir kali ini 445 Sementara itu salah seorang jemaah haji asal Tanja Barat Hamdi mengatakan nasa haru dan kagum akan besarnya kuasa Allah ketika berada di tanah suci dirasakannya saat beribadah. merasakan dalam badan pelontar sampai berdesak-desakan bahkan juga kita sampai mengalami sesak nafas tapi masih ingin masih ingin gak mau berangkat lagi rencana? mungkin kalau nanti kelamin mungkin kepingin lagi berangkat memang luar biasa luar biasa itu makanya mengetahui pada hajir itu yang sangat berat bukan kita mempunyai uang yang banyak tidak dirasa ringan badan yang sihat mungkin kita bisa juga berangkat lagi pak Surya Kurniawan, Jek TV melaporkan Terima kasih